Apalagi nih mau bulan puasa ya Bisa untuk sahur Dan juga menu buka puasa Atau bisa dijual lagi nih Ya sebesar ini ya Sebesar ini kira-kira ya jual 2 ribu juga masih Worth it lah masih masuk lah harga segitu Dan rasanya juga mantep-mantep banget dijamin Halo assalamualaikum sahabat Windika Apa kabar semuanya hari ini Semoga masih dalam keadaan sehat Walafiat amin Oke teman-teman hari ini kita akan masak yang simple aja dulu ya Dan bahan-bahannya banyak di pasaran Atau di dekat rumah teman-teman pastinya ya Nah ini bahan-bahannya Oke dan hari ini kita akan bikin nugget dari mie instan Oke teman-teman saksikan terus ya video ini dari awal sampai akhir Supaya teman-teman tidak gagal dalam membuat nugget mie instannya Oke biar tidak berlama-lama Kita lihat bahan-bahannya apa saja yang kita butuhkan Yang pertama Mie instan Nah ini saya pakai yang besar ya yang jumbo teman-teman Karena kebetulan lagi lapar Jadi pakainya yang besar Teman-teman boleh menyesuaikan Mie instan apa yang biasa teman-teman Makan ya Gitu Oke yang selanjutnya Telur 2 butir Boleh telur ayam atau telur bebek ya teman-teman Nah ini saya pakai 2 butir Teman-teman boleh gunakan 3 juga boleh 1 juga boleh Sesuaikan selera teman-teman lagi Oke yang selanjutnya Bawang bombay Nah bawang bombaynya Ini saya pakai setengah aja teman-teman Dan sudah dikupas ya kulitnya Oke lanjut Wortel Satu buah Atau dua buah juga boleh Tergantung kebutuhan teman-teman lagi Oke lanjut lagi Ada daun bawang Satu batang Nah ini Dan juga daun seleri ya Satu batang teman-teman Oke lanjut lagi Tepung roti Nah ini tepung rotinya Secukupnya ya teman-teman ya Nggak usah banyak-banyak Nanti akan kita perlihatkan Banyaknya semana Saksikan terus teman-teman Oke lanjut lagi Bahan apa lagi Ini ada tepung bumbu Tepung bumbunya Ntar kira-kira Antara 3 sampai 5 sendok ya teman-teman ya Bebas Merknya apa aja Oke lanjut Bahan berikutnya Tentunya harus ada minyak goreng Untuk menggoreng nuggetnya nanti Ini kira-kira Teman-teman gunakan Sekitar setengah liter aja Begitu ya Oke lanjut Dan ini yang terakhir adalah Air Yang sudah matang Ini sekitar 300 sampai 500 mili Teman-teman siapkan dulu ya Nah ini untuk Mencampur ke tepung bumbunya tadi Oke ini di luar ini ya Air untuk memasak mie instannya Untuk merebusnya Beda lagi ya Oke Yuk lanjut Gimana prosesnya Saksikan terus Langkah yang pertama ini Kita iris-iris ya Wortelnya Bawang bombaynya Daun seledri Dan juga daun bawangnya ya teman-teman Dan sesudah itu Kita cuci bersih Dan nanti Hasilnya akan seperti ini nih Teman-teman ya Kayak gini nih teman-teman Nah ini wortelnya Ini kalau Saya potongnya kotak-kotak ya Memanjang juga boleh Atau dipake parutan juga boleh Dibikin halus lagi Ini daun bawang Dan ini Bawang bombaynya Dan ini seledrinya Nah untuk banyaknya Sesuaikan ini ya Kebutuhan teman-teman ya Kalau mie-nya pake 2 3 Atau 4 Lebih dibanyakin lagi Oke Kalau ini cukup untuk 1 mie instan aja Yang ukuran jumbo Dan ini piringnya Piring makan ya Besarnya Kira-kira begitu teman-teman Oke Proses selanjutnya adalah Tepung bumbunya Dan air Kita masukkan ke wadannya ya Teman-teman ya Oh iya Kalau misalnya teman-teman Tidak ada tepung bumbu Teman-teman bisa Gunakan juga Tepung terigu Oke Yuk Kita pindahkan dulu Tepung bumbunya Dan juga airnya Ke wadannya Dan hasilnya Kayak gini ya Teman-teman ya Jadi Tepung bumbunya Tadi Ini saya pakai 3 sendok makan Dan Airnya itu Cuma 200 ml Atau Sebesar 1 gelas Kemasan Yang kecil ya Yang di warung-warung Oke Lanjut lagi Nah ini Tepung rotinya Teman-teman Siapkan tempatnya ya Ini Perlunya aja Karena cuma untuk Melapisinya nanti Mie nya yang Sudah kita olah nanti ya Oke Lanjut lagi Nah ini kita udah Di kompor ya Teman-teman Pertama Kita rebus lagi nih Mie nya Oke Panaskan air Hidupkan kompor Serta Jauhkan api Dari jangkauan Anak-anak Maaf nih teman-teman Agak berisik Karena suasananya Ini siang-siang Nah Kayak gini Suasananya nih Teman-teman Oke Bagi teman-teman Yang mau datang kesini Boleh Ini kita Adanya di daerah Cilduk ya Tanggrang Nah Untuk pemesanan Ini bisa di Sini nomornya Oke teman-teman Kita balik lagi Kompornya Masukkan mie Dan Diamkan Sampai dia matang Setelah Mie nya matang Nah teman-teman Angkat dan tiriskan ya Lalu nanti Dicampur ke Bumbunya ini Dipiring Oke kita campur dulu ya Teman-teman Nah setelah Mie nya tercampur rata Dengan bumbu Teman-teman siapkan ini ya Wadah untuk Kayak tempat makan Anak-anak nih Oke Lalu Kita Masukkan Wartel Daun bawang Seledri Dan juga Apa ini Bawang bombay Nah ini Sudah masuk semua Baru kita masukkan Kelurnya Tempatnya yang kotak nih ya Teman-teman ya Jadi Bisa Pokoknya Wadah yang tahan panas lah Oke kita masukkan Dua butir telur Tiga Atau empat juga Gak apa-apa Sudah Kita aduk Jadi Sesuaikan selera Teman-teman ya Telurnya ya Oke Kita aduk Nah Telurnya Kita Campur rata Semua Nah ini Sudah Kita Aduk rata ya Teman-teman Jadi Langkah selanjutnya Teman-teman Siapkan Kompor Eh Kompor Panci Untuk Mengukusnya Yuk Kita Ke Kompornya Nah ini Kita udah Di kompor Nah teman-teman Siapkan panci ini ya Untuk Mengukusnya Dan Maaf nih Apa ikan Pancinya nih teman-teman Karena dari Zaman nenek moyang Nah Airnya Jangan melebihi Bolong-bolongnya ya Setelah masuk Kita tutup Nah ini udah Setengah jam ya Teman-teman Jadi hasilnya Kayak gini Lalu Teman-teman Diamkan dulu Sampai dingin dia Sekitar 10-15 menit Nanti Setelah dingin Baru Teman-teman Taruh di Wadah supply ya Di piring Kita pindahkan dulu Dan balikan Nah ini piringnya Udah kita siapkan Lalu balikan Mininya Setelah kita Letakkan di tempatnya Teman-teman potong Dan bagi-bagi Ayo kita potong Sekarang Teman-teman Bisa bagi Besarnya Semana ya Terserah ya Abis ini Kita celupkan Kedalam Tepung bumbunya Ayo Kita masukkan Ketepung Bumbunya Sambil Sambil Diaduk-aduk Ya teman-teman Setelah ini Kita masukkan Nanti Kedalam Tepung rotinya Setelah ini Kita balurin Mie Dengan Tepung rotinya Dan nanti Siap digoreng Habis ini Sekarang Kita hidupkan Kompornya Dan panaskan Minyaknya Serta Jauhkan ya Jangkauan Dari anak-anak Kompornya Kita tunggu dulu Sampai dia Panas Nah ini Udah Panas ya Minyaknya Nah ini Teman-teman Goreng Dengan Api sedang Saja Jadi Kecilkan Apinya Jangan terlalu Besar Biar tidak Gosong Sekarang Kita Cemplungin ya Mie Nuggetnya Sampai dia Warnanya Coklat Kemasan Sambil Dipolak-balik Juga ya Teman-teman ya Biar merata Masaknya Matangnya Nah ini Warnanya udah Kayak gini ya Teman-teman ya Teman-teman Angkat Dan tiriskan Lalu Siap disajikan Di Kirim Nah Jangan Dilewatkan ya Videonya ya Teman-teman Nanti kita akan Review Gimana rasanya Dan hasilnya Nah Teman-teman Kayak gini ya Hasilnya Sekarang Seperti biasa nih Kita lihat Reviewnya Si Mita Kita belah Kayak gimana Dalamnya Mita Kriuk Kriuk Mantap Lama Bana ini Oke Kita coba Selain mantap Enak dan Lama Bana Oke teman-teman Sampai disini dulu ya Videonya Jadi Jadi Ini Nugget Mie Instant ini Teman-teman Bisa gunakan Apalagi ini Mau bulan puasa ya Bisa untuk sahur Dan juga menu Buka puasa Atau bisa dijual lagi nih Ya sebesar ini ya Sebesar ini Kira-kira ya Jual 2 ribu juga masih Worth it lah Masih masuk lah Harga segitu Dan rasanya juga Mantep Mantep banget Dijamin Oke Ya sekiranya video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Bisa teman-teman Apa Bagikan video ini Di media sosial Teman-teman ya Dan Jangan lupa like Comment Dan subscribe Oke teman-teman Ya sampai disini dulu Teman-teman Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax